assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod kapusi terbaru di tahun 2024 Nah setelah kemarin itu ada kabar mengenai jetbus lima menggunakan Scania ke 450 CP yang double glass dan sekarang itu ada update infonya itu ini ya jetbus lima single glass Nah untuk modnya ini teman-teman pastinya sudah tahu dari grup membernya SCFM ya dan disini ada jetbus lima SG dan tentunya sudah menggunakan sosis trontom Scania ke 450 CP ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman ini disclaimer dulu ya ini hanya video review pembahasan tentang update informasi terbaru mengenai mod busi terbaru ya bukan share maupun nanti spill harga atau yang lainnya karena belum ada informasi ya mengenai hal tersebut dan untuk gambarnya sendiri ini saya dapatkan dari grup member ya dari postingan favorit tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang postingan mod ini teman-teman Oke kita lihat untuk bagian depan ini sudah ada emblem dari skannya jadi sudah terpambang jelas ya kalau ini menggunakan saset skannya ke 450 CP Nah gimana sih Bang kok bisa tahu untuk setelah ini menggunakan saset skannya ke 450 ya karena disini tuh ada ini nyata ada semacam ini ya di bagian dashboard itu ada semacam kayak instrumen khusus gitu ya yang biasanya ada di sekalanya ke 450 nanti untuk di interiornya kita akan spill ya dan karena ini katanya single-glass jadi untuk spionnya itu agak lebih ke atas berbeda dengan yang versi double glass yang angka kebawah karena terdapat belahan topi ya di bagian tengah jadi ini katanya nanti bakalan plong seplong-plongnya teman-teman pasti sudah tahu karena untuk single-glass ini sudah rilis di sasis hindo rm280 lalu untuk asesinya di sini setandar ya jadi untuk wild of nya masih masih menggunakan wild of sasis ya jadi masih standar banget dan untuk toiletnya pastinya di tengah karena kenapa karena untuk bagian sekarang ini itu yang teronton ya khususnya gitu ya itu menggunakan pintu tengah jadi untuk toiletnya itu biasanya terletak di tengah jadi supaya space dari kursi itu lebih banyak tentu jadi kalau dibelakang itu kan tak nanggung banget gitu ya jadi diletakkan di bagian tengah dan untuk selendengnya standar ya ya standar Z5 untuk AC nya ini sepertinya menggunakan shokzi karena untuk detailnya itu sudah kelihatan dari sini ya kalau DC itu tidak seperti itu ataupun termoking yang lainnya dan untuk bagian belakangnya ini standar seperti yang polvo ya jadi ya sama aja cuman bedanya di sini single-glass Oke kita lanjut ke gambar yang kedua dan gambar yang kedua ini lebih apa ya ciamik ya karena untuk sternya ini ah sepertinya entah ya bisa di custom atau tidak karena kalau kemarin kan berwarnanya hijau ya Nah sekarang itu kuning jadi lebih manis ya ini list listnya ini mantap banget ya apalagi untuk spiannya ini sudah aktif semua kiri maupun kanan atas bawah tiga-tiganya aktif semua jadi tambah adanya selian kecil di bagian sini itu tidak jelas banget ya tuh jadi mantap banget terus untuk instrument cluster ya ini seperti yang double-glass kemarin namun bedanya ini kan single-glass jadi untuk kacanya itu lebih jelas lagi jadi lebih enak ya untuk pendangannya untuk webnya juga sama jadi tidak terlalu banyak perban ya jadi ya kurang lebih sama yang kemarin tentunya jadi untuk head unit terus AC terus untuk panel dashboard itu sama ya jadi bedanya model single-glass dan juga double-glass oke kita lanjut ke gambar yang kedua ini adalah bagian belakangnya kalau kemarin itu kan kita belum punya spil-spil untuk bagian belakang kalau nggak salah ya jauh tuh bagian belakangnya ini ya sama seperti jet bus lima pedungnya namun kau berbeda dengan Volvo itu ada semacam ini air apa ya istilahnya itu lubang pembuangan anginnya jadi untuk di bagian atas itu ada semacam exhaustnya gitu ya yang terletak di bagian belakang dan ini kalau sekalunya ke-450 yang single-glass ini biasanya digunakan oleh berusannya untuk detailnya itu ada semacam exhaustnya di bagian belakang jadi semacam apa ya pembuangan pembuangan udara yang ada di bagian belakang gitu ya lalu untuk bagian belakang ini sama kalau kemarin itu kan Volvo ya di sini nah disini skarnya untuk lainnya standar ya untuk lainnya ini untuk lampunya lampunya juga masih sama jadi seperti ini teman-teman tuh detailnya tuh sangat mantap sekali ya apalagi nanti kalau udah rilis ya semuanya aja nanti teman-teman bisa mencoba untuk waktu ini dan bila sudah sudah open open sale ya itu teman-teman bisa langsung untuk membeli ya mungkin nanti bakalan di update di fanspec atau di grup member gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dan bila teman-teman klub subscribe silahkan subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan ya video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fafri Shabdian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania selamat menikmati